Yang mau saya tanyakan adalah bagaimana posisi antara perspektif dengan fanatis? Jadi kan, kalau seandainya orang memiliki perspektif, itu dari perbuatan sampai outputnya itu berbeda dengan orang yang tidak memiliki perspektif. Atau mungkin kenapa kita tidak bisa mulai dengan perspektif supaya kita tahu bahwa kebenaran itu sifatnya relatif seperti itu. Nah perspektif itu sendiri kan, setiap orang tidak memiliki perspektif misalnya, perbedaan orang yang tidak berperspektif dengan orang yang berperspektif. Orang yang berhubungan dengan perspektif menikah, mulai dari dia harus akad, kemudian bagaimana berlumah sesuai hingga melahirkan anak, itu hasilnya berbeda, rumah tangannya berbeda dengan orang yang berhubungan tanpa misalnya menikahkan. Itu kan ada perspektif yang berbeda, kemudian misalnya di Indonesia ini ada perspektif misalnya dari Kementerian Agama sendiri itu menggalakkan tentang modelat, misalnya modelat atau modelat siswa, itu kan bagian dari perspektif Kementerian Agama sendiri yang merasa bahwa ini radicalisme di Indonesia itu sudah mulai, sudah tawar seperti itu, sehingga perspektif mereka perlu ditegakkan atau digalakkan mengenai bentang moderasi beragama. Menurut saya itu bagian dari perspektif. Nah, kemudian bagaimana dengan namanya perspektif kan ada nilainya masing-masing, orang beragama dengan cara yang bisa dibilang terlalu mengatik dengan orang yang tidak, itu kan memiliki derajat masing-masing, pasti ada perbedaannya, posisinya itu bagaimana Pak, antara perspektif dengan Pak? begini ya, saya berikan data baru padamu, perspektif bisa berubah nggak? Berubah datanya itu mengatakan bahwa persaksimu itu dikoreksir data yang ada, bukan opini lho. Kalau opini lain soal, ini data, perspektif berubah nggak? Pasti berubah, disitu bedanya, kalau orang fanatik, kebenaran jadi tutup Pak, semua data nggak bisa masuk Pak, ya kan, semua data yang masuk mesti benar dianggap hoax, kan gitu, orang yang fanatik. Berarti kalau kita memiliki perspektif melalui manaj kita, itu caranya kita bisa, kalau usahanya kita diubah oleh orang yang, misalnya, oposisi kita, nah itu gimana? Ini bukan antar oposisi, ini fakta, ini fakta, fakta itu netra, tidak ada usahanya sama oposisi, kita kata itu objektif. Kalian lain, Kalian lain, Pak. Ya iya, boleh yang lain-lain, asal alih-alih itu, punya fakta, ternyata ya bener. Nah itu, harus dikeleksi. Nah, misalnya gini lagi Pak, misalnya kita itu, apa namanya, berubah beragama itu harus asamu, harus atur, dan sebagainya, seperti itu. Itu perspektif kita, sehingga kita itu outputnya juga menjadi muslim yang lebih modern. Nah, di sisi lain ada perspektif, ya agama itu selanjutnya-selan dan akurannya, disitu kan ada tingkatannya. Nah, kalau seadanya kita merasa overspektif kita ini sudah berus, nah itu, diket-deket kalau fanatik atau biasa nih? Fanatik itu baru lebih-lebih, kalau respektif tidak. Karena kalau ada data baru, data baru, dia berubah. Itu bedanya. Kalau fanatik itu sudah kumpul, guys. Jadi tidak akan ngobrol, tapi misalnya ada data baru yang mengoreksinya. Itu bedanya. Ya kan? Nah, kalau orang mau merancang perspektif, dasarnya apa dasarnya perspektif? Ya, teori dan teori itu. Ya, teori itu basisnya apa? Karena teori, maka bisa lahir, kalau tidak ada data. Nah, ini pada akhirnya sebagai ujiannya. Jadi perspektif itu dibuat berdasarkan data, berdasarkan fakta. Maksudnya Anda ini bicara, perspektif pembangunan Indonesia tahun 2040, dimana Indonesia tidak lagi menjadi negara nomor 16 tapi nomor 4. Ini dasarnya apa? Semua data semua. Dan tiba-tiba gunungnya merupakan sakit, data berubah. Datanya berubah. Jadi itu, perspektif itu adalah menerima perubahan dan dia dibuat berdasarkan data. Jadi kalau datanya itu berubah, perspektifnya berubah. Sehingga Indonesia bukan jadi negara 16, eh ternyata malah negara 16. Berhasil deh. Bisa aja. Tidaklah datanya berubah. Nah, kalau panatisme itu melebih-lebihkan, menutup kebenaran. Udah si Cek Bom ini datang dari kamera ditolak. Itu lah sebenarnya semangat Facebook saya hari ini kan. Kok biasa-biasa aja, politik. Kan, seakan-akan semuanya nggak ada artinya tanpa politik kan. Nggak usah. Kalian sudah overdosis semua. Overdosis kebenaran, overdosis politik. Kalau begitu, nggak ada dialektika. Dialektika itu nggak terjadi kalau orang sudah merasa benar sendiri. Nggak ada dialektika, nggak selesai. Ngapain? Ngurusin prosesnya kayak begitu. Kalau orang mau belajar, ya harus dialektis, harus segera hati. Dan merasa benar sendiri. Itu bukan belajar. Itu mehakimi, teman-teman. Ada di kehadiran aja. Jadi itu, Irma ya. Perspektif sama fanatisme. Kenapa fanatisme? Disruptive. Karena dia menutup. Benar. Jadi jangan normal kalau internal. Kalau external adalah normal. Disruptive. Salam kumtua wa brakatu. Wa ala 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 ala. Dan tapi, saya mesinnya mungkin Honda. Jadi lama berpikirnya. Di bagian terakhir baru bisa bertanya. Baru bisa bertanya ramai sebagainya. Karena saya pernah suatu saat waktu itu bulan puasa. Sama dengan teman. Jadi kita lagi CJS. Jangan dalam sore. Kemudian waktu berbuka masuk. Oh, buruk ya. Waktu berbuka masuk. Bagaimana caranya kita melepaskan puasa? Kita lagi, kita juga tidak singkat. Tapi kita pikir gini. Waduh, kita buncikan saja. Atau bicara-bicara yang tidak baik terhadap senior kita. Tidak ada senior kita yang sering tekan kita. Kemudian yang sering marah kepada kita. Kita buncikan dia. Buncikan orang kan kita paham itu membatalkan puasa. Kita buncikan senior kita. Atau kita buncikan. Waduh, kita bicara tentang senior itu. Lalu, kemudian kita merasa. Ya, ini sudah. Lepas. Saya dikatakan bahwa itu bentuk bahwa saya sendiri. Dari dulu juga termasuk yang bebasan saya berpikir dulu itu. Lalu, kemudian saya berpikir tadi. Karena memang ini forum kan teman kita tadi baru. Ya, baru-baru. Jadi mungkin dulu mungkin sama dengan saya juga berpikir bersahabat. Apabila terbelakang kita juga tidak bersahabat. Maka sebagian saya mungkin sama seperti kawan kita yang pertama tadi yang agak merasa paling benar dan sebagainya. Pernah juga saya ikut acara di Pulau Damar. Itu ada non muslim. Ada untara yang muslim. Kemudian ada juga mahasiswa dari dunia yang cukup muslim. Sayang. Kita berdiskusi berkempat sampai larut malam. Bicara tentang Tuhan. Ya. Berarti juga ya. Blogat. Lalu kemudian. Bicara kebenaran juga. Bicara tentang Tuhan. Yang Kristen ini mengatakan bahwa bagi saya kebenaran itu. Tuhan itu ataupun enggak apa ya. Kebenaran itu ketika diterima oleh semua orang. Yang Islam. Tentara Islam ini dia fanatik. Lalu enggak. Dia tidak menerima itu. Dan akhirnya mahasiswa Islam yang dikutakan ini juga diantara fanatik terhadap pemahaman Islamnya. Dia juga mengalami itu. Tidak menerima itu. Nah akhirnya saya tindu sendiri. Ini sih. Gimana ya ceritanya? Nah tapi. Kembali kepada topik. Bahwa. Saya tadi baca bahan juga sedikit. Yang paling bahaya itu kan fanatik agama. Panatik terhadap agama. Nah fanatik terhadap agama itu kan. Tadi perlu dijelaskan bahwa. Pemahaman yang ekstrim. Bagi yang terhadap agama. Satu pertanyaan saya tadi. Ini mungkin tidak terlalu menarik pertanyaannya. Bagaimana caranya fanatikan tidak berbeda-beda. Kedua. Fanatik ini kan. Panjang yang saya juga pahamnya. Dari blog jelaskan tadi. Agak lebih pada Islam. Agak. Kalau tadi benda fanatik itu adalah kepada agama. Dan agama lebih diidentikan kepada agama Islam. Apakah. Apakah. Seperti penjelasan juga tadi. Tetapi tidak perenai. Walaupun kemudian fanatik ini kan. Sudah dijelasin dari banyak. Ekonomi, politik dan sebagainya. Tapi. Kenapa kemudian. Fanatik itu saya melihat agama yang diidentikan kepada Islam. Sekiranya itu saja. Ya. Ya. Saya tidak. Menentikan Islam. Anu publik yang bersama di Indonesia. Ya. Seperti teroris itu. Di. Ya bahwa. Stigma. Setelah kejadian kemarin. Ya. Stigma itu ada. Stigma Islam. Terus ada. Orang-orang Islam itu parti. Ya. Itu seperti stigma teroris. Kan. Yang di. Tapi banyak orang-orang Islam yang sebenarnya. Wibera. Ya. Ya. Seperti kalau saat. Sejauh-jauh lah. Nah. Itu yang diikuti oleh Kanul dan orang-orang Majid. Itu. Menungkannya. Itu. Berpikirnya. Pemimpin. Pemimpin yang dapu Islam itu. Bukan. Muslim. Yang menjadi prinsip. Tapi keadilan. Jadi kalau. Pemimpin itu adil. Dari mana pun. Oke. Dan. Dan. Dan itu kan ternyata. Menghadirkan satu. Apa. Terus itu. Pandangan camur yang paling. Tentang. Itu. Islam guys. Ya. Pas Islam. Itu. Sekarang gak bener-bener lagi. Karena sekarang ngomong lagi itu. Ya. Nah. Jadi itu. Stigma aja. Masih. Nah. Stigma aja. Karena. Ketika. Nabi Muhammad SAW. Tentang. 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 Bahaya. Tentang. Itri Batu. Oh bukan. Istrinya. Ya. Ya. Tapi untuk diskusi. Untuk memuji kebenarannya. 谁 esca petun ya. karena ayah disini terutama ketika Nafi Muhammad, sholatoh, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh itu siapa yang berada yang berada? ahli kok jawabnya salah apa? yang berbicara itu siapa namanya? bewa alfan apa sih namanya? wabarakatuh benapa? kenapa dia yang ada di sini? pertanyaannya kan di kanan teman-teman yang ada di wabarakatuh itu gak punya perempuan menerimakan suci lukisnya dia punya perempuan menerimakan suci itu Tauro ini bener faktor yang diajak di situs-situs karena impak suci itu sudah di terima oleh teman-teman dahulu kan Sabur ada suci itu ikat ketika itu pikiran yang ada di mana? Tauro 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 yang dikira-kira Islam itu tapi pada dasarnya Islam juga ketika itu contoh ketika menerima wahyu yang diajak diskusi orangnya pernah menerima wahyu aku bakar gak tahu ya belum pernah mempelajari dalam suci sebelumnya ini orang-orang jadi menurut saya ketika kita soal stigma perkembangan stigma itu kan itu kita lawan jangan dibiarin aja tegasmu mas itu ada jelasin berpikir Rasulullah SAW ya itu adalah betul yang misafat senang hati terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih